Halo guys kembali lagi bersama saya di krisnalinga youtube channel kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk melakukan upgrade firmware di modem Sierra rv50 baik langsung saja kita pertama download dulu bahannya semuanya cara itu adalah di Google search kecari download Sierra rv50 firmware nah ini nah ini kita cari link yang paling atas dari sierra-wireless.com langsung kemudian kita Scroll ke bawah nah ini adalah model modemnya ada yang rv50 dan ada juga yang rv50x karena disini saya akan melakukan upgrade pada modem Sierra rv50 kemudian kita pilih yang ini akhirnya kita tentukan negaranya karena kita Asia jadi pilih yang ini apak pertama download yang ini nah karena saya sudah download jadi saya cancel saja kemudian radio modus kemudian download yang kedua adalah radio modusnya yang generic operator oke setelah di download kita coba buka file-nya ini saya simpan di sini nah ini adalah hasil downloadan firmware yang terbarunya nah sekarang kita akan coba untuk melakukan upgrade upgrade firmware pada modem Sierra rv50 kita masuk ke web konfigurasinya jangan-jangan lupa kita ubah dulu settingan lan nya nah ini nah ini kita ubah IP PC kita di 192.168.13.32 karena IP modemnya di 13 kemudian kita coba akses web konfigurasinya nah ini 91 dengan port 9191 nah jika sudah berhasil maka akan masuk ke dalam konfigurasi webnya seperti di tampilan berikut kemudian kita masukkan username user dan passwordnya itu di ada di belakang modem ini defaultnya itu 12345 kemudian kita login nah ini kita not know saja oke nah disini kita pilih software and firmware nah jadi kita pertama selek dulu alias software nya disini pilih ini kita choose file kita cari foldernya nah kita masuk pilih yang ini yang bin file ini open kemudian kita update kemudian kita update selamat menikmati 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 nah terlihat pada LED modemnya indikatornya berubah dan kemudian kembali hijau kita tunggu saja sampai proses update-nya selesai nah ketika blinking merah kita coba masuk lagi ke webnya oke jadi ini terkadang dia macet akan terus mengeluarkan ah ini selesai ya ya sudah selesai oke sudah selesai jadi ini kita bisa masuk lagi dengan passwordnya 12345 kemudian kita login nah makna oke jadi ini adalah tampilan firmware terbarunya radio firmwarenya ini radio typenya MC7304 sesuai dengan bahan tadi ini MC7304 ini rv50 versi 4.15.3 nah ini alias software versi nya di 4.15.3 dan untuk radio modul typenya MC7304 nah tadi ketika proses update firmware saya hanya memasukkan ini saja alias software versi nya karena sebelumnya karena sebelumnya sudah pernah update firmware dan sudah pernah mengupload radio modul radio firmware version nya jadi kalau gak salah itu ada di step ketiga di tahapan ketiganya nah di applying ini nah terkadang ketika kita sudah memasukkan file alias nya yang ini nah ketika dia sudah proses inisialisasi uploading nah di step ketiga ini dia akan meminta radio modul firmware nya nah disini nanti ada opsi untuk memilih file nya tinggal pilih saja kemudian pilih yang ini karena disini sudah pernah sebelumnya untuk mengupload radio modul firmware nya jadi pada tahapan ketiga tadi langsung ke skip sampai kemudian rebooting oke kurang lebih seperti itu tutorial cara upgrade firmware modem sierra wireless rv50 atau rv50x sekian dari saya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati